Terakhir Pak Arief, Ustadz bagaimana jika memberi nama dengan bahasa Sensekerta? Sensekerta dan Jawa, tapi artinya tetap baik. Nama itu Afdol pakai bahasa Arab, makanya orang-orang Jawa dulu, walaupun dia orang Jawa, namanya tetap pakai nama Arab. Hashim Muhammad Hashim Ash'ari, Hadratu Syih Muhammad Hashim Ash'ari, itu orang Jawa, asli orang Jawa. Anaknya, dikasihnya lagi nama pakai bahasa Arab. Wahid Hashim, Salahuddin Wahid. Jadi pakai nama Arab. Tapi tidak berarti nama selain bahasa Arab salah. Kalau nama maknanya baik, ya tak apa. Nama maknanya baik, pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Sensekerta, pakai bahasa. Yang penting paham dia. Sekarang banyak juga orang tua ini pas ditanya, nama anaknya mantap, pas ditanya apa artinya? Entah. Mantap ku tengok di TV Pak Ustadz, mantap pula. Siapa nama-nama Pak? Troya. Nah, jadi kalau namanya itu bagus, nama anak saya tidak bahasa Arab. Nama anak saya Mizian. Mizian tak bahasa Arab, bahasa Maroko. Artinya baik. Kalau kita ke Maroko jumpa orang, apa kabar? Mizian. Mizian artinya baik. Mizian Hadhi. Ini tidak bahasa Arab. Tapi kalau dipakai bahasa Arab, bagus. Baik. Contoh bahasa Arab, Abdus Somad. Nah, itu bahasa Arab. Tapi bukan berarti nama tak Arab, tak baik. Selama maknanya baik, bagus. Tak masalah. Yang penting paham kita. Imagina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.